Sementara itu terkait respon Ketua Umum PBNU Gus Yahya atas deklarasi Anies Mohaibin ia menyebut bahwa tidak ada calon atas nama NU. Wakil Ketua Umum PKB Jassil Ulfawet menyatakan dirinya menghargai pernyataan Gus Yahya tersebut sebagai independensi PBNU sebagai ormas. Namun ia menegaskan bahwa politik NU itu PKB dan saat ini cicit pendiri NU sedang berkontestasi maju sebagai bakal cawapres di Pilpres 2024. Ya, saya pikir pernyataan itu kami hargai sebagai independensi Nahdutul Ulama sebagai ormas. Namun tidak selayaknya itu disampaikan ketika kita setelah deklarasi. Dan bagi PKB itu tidak masalah, itu statement yang sungguh kami sangat hargai. Nah, karena apa? Karena memang politik NU itu PKB. Jadi tidak usah lagi dibantah-bantah. Masa mau menghapus sejarah tahun 98 di mana PBNU memfasilitasi lahirnya PKB. Yang kedua yang perlu dicatat. PBNU bukan pemilik wargaan hati. PBNU itu ormas. Bukan perseroan terbatas. Yang dimiliki oleh beberapa orang. Bukan. Ini milik umat. Jadi ketika ada cicit pendiri NU Masuk di kertas suara Pilpres Dideklarasikan menjadi calon presiden dan wakil presiden Dengan serta merta Sejarah akan mengarah ke sana. Sejarah tidak membutuhkan pernyataan-pernyataan seperti itu. Kami akan terus berjalan Dengan terus berjuang Untuk kepentingan masyarakat Dan warga Nahdlatul Ulama Sekali lagi bukan kepentingan PBNU Jelajahi cara baru mendapatkan informasi Download Metro TV Extend sekarang Terima kasih telah menonton